Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedikit berbeda Yaitu bukan mau unboxing Tapi saya ingin packing dan barang ini akan saya kirim Karena pesanan dari akun saya di Shopee Dan perlu diketahui bahwa barang yang saya packing ini Saya tidak membuka sama sekali Karena memang barang ini sudah nih Seperti ini ya masih segel Dan ini masih bawaan Seperti yang dari pabrikan Dan ini bener-bener saya hanya mengirimkan saja langsung Karena saya tidak mengecek sama sekali Karena memang dari sana sendiri sudah Karena barang resmi ya Ini garansi 24 bulan Barang resmi user setelah belanja bisa langsung ke service center Misalkan nerima barang saya bukanya di service center Untuk mengetahui barang ini resmi sama tidak Silahkan bisa Bisa banget karena memang dari sana sendiri Menghancurkan ke kita Kalau ada apa-apa sama user yang bisa langsung ke service center Dan ditangani cepat Dan tidak perlu lama Hanya ditunggu saja Nah itu yang perbedaannya barang resmi dan tidak Kalau semua memang tidak resmi Barang ini pastinya nanti akan dikomplainkan ke toko kembali Kalau karena ini resmi se-Indonesia Kalian bisa ngeklaim langsung di service center terdekat Nah apa saja yang harus saya lakukan untuk mempacking handphone ini Saya menyiapkan bubble wrap Bubble wrapnya nanti akan saya dobelin Jadi mungkin kalau saya nerima barang-barang di luar ya Bubble wrapnya itu stifis banget Tapi kalau saya sendiri saya tidak mau ambil resiko Karena bubble wrap juga murah Jadi saya tidak mau ambil resiko Barangnya ini akan saya bubble wrap dengan cukup tebal ya Bubble wrapnya itu cukup tebal Di dalamnya sendiri sudah ada double bubble wrap Terus selain itu nanti juga akan saya packing menggunakan kardus lagi Dan setelah packing dengan kardus Saya akan membubble wrap lagi Lebih tebal lagi Jadi insya Allah lebih aman Dan mudah-mudahan saya berharap tidak ada terjadi apa-apa sampai tempat Karena memang sangat riskan sekali ya Kalau mengirimkan handphone ke luar menggunakan courier ya Jadi harapan saya sih Mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa Dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat Selama ini saya mengirim barang handphone dengan cara seperti ini Dari komentar yang menerima Bagus semua Alhamdulillah Tidak ada kendala dan mereka senang Karena packingannya sangat tebal Wrappingnya sangat tebal ya Bubble wrapnya sangat tebal gitu maksudnya Karena memang saya sendiri juga sebagai user guys Saya juga sering beli aja online Saya juga tidak ingin barang yang saya terima itu terjadi kenapa-kenapa Terutama di bagian kardus yang kayaknya atau gimana-gimana gitu ya Tapi kalau saya sendiri karena saya pedagang ya Kalau kondisinya itu masih resmi Kalau saya sendiri saya tidak masalah sih Karena handphonenya yang penting aman Tapi ini kita saya request dari pelanggannya Kalau bisa bubble wrapnya yang tebal Kita akan membubble wrap sangat tebal dan sangat padat Jadi biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Saya sendiri juga ada Kalau sama manusia biasa ya Saya sendiri juga ada kecemasan Kalau sama mengirim barang kayak gini Karena disamping barang handphone saya juga keluar Terus uangnya juga saya belum terima dari Sopi ataupun Tokopedia Tapi Bismillah lah Mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa Dan kita Sama-sama Berdoa Mudah-mudahan tidak terjadi Hal yang tidak diinginkan Nah tips dari saya Kalau seumpama kalian pengen Mengirim barang Bukannya anu ya Dari brand ya Tapi Bukannya saya di endorse oleh satu kurir ya Tapi kalau seumpama kalian pengen Ada kurir yang memberikan solusi Yaitu asuransi Dimana asuransi itu nanti Kalian Menambah Misalkan harga handphonenya Satu juta lima ratus ya Kalian nanti Menambah Kurang lebih sekitar 0,2 persen Untuk asuransinya Jadi aman Kalau seumpama ada apa-apa Nanti dari kurir tersebut Yang akan Apa ya Yang akan Menanggung ya Bukan dari toko lagi Jadi dari kurirnya sendiri Yang akan menanggung Sehingga Kalau seumpama terjadi apa-apa Sejauh aman Nah itu salah satunya adalah GNA GNA itu Memberikan Terus Kalau seumpama kalian Benar-benar pengen aman Sebenarnya Di packing kayu Itu jauh lebih aman lagi Tapi itu By request kalian ya Kalau kalian mau ya Packing kayu ya Packing kayu Nanti Biayanya Biasanya Lebih mahal Daripada packing biasa Tapi kalau seumpama Selama saya kirim Menggunakan GNA Alhamdulillah sih Belum pernah terjadi Hal-hal yang diinginkan Tadi kalian sudah lihat Unitnya juga Barangnya Bodinya juga bagus Nanti bisa di cek Di sini juga Di channelku ini Nah Kalau sudah Nanti kalian bisa Kalian bisa Yakin lah Belanja di tempat kita Karena packingannya Juga lumayan Dan kita Nggak Nggak Apa namanya Pelit namanya Bubble wrap ya Kita bubble wrap Tebel banget Sampai Karena Pelanggan itu Number one lah Kalau saya bilang Pelanggan itu number one Harus dilayani dengan maksimal Nggak boleh Sembarangan guys Bagi seller-seller yang lain Mohon maaf Karena memang ini SOP saya SOP saya Kalau mau bubble wrap Ya memang seperti ini guys Ini baru awal Tahap awal aja Ini saya Packing Kardusnya Ini masih ada Tiga kardus lagi Dua kardus lagi Yang bakalan nanti Buat Melindungi Ini guys Buat melindungi Dari handphone Yang akan saya Kirim Jadi kurang lebih Seperti itu Ini tak Anu dulu Oke Kunci dulu Di kunci dulu Biar aman Mungkin Untuk kali ini Untuk kali ini Saya menggunakan Layanan JNT Jadi Ini juga Sesuai dari Usernya sendiri Bukan keinginan saya Jadi usernya mungkin Pengen JNT Karena Biar bisa Sampai besok Sampai Diterima barangnya Kalau Kalau JNT Kalau pengen Ngirim Menggunakan JNT Dipastikan Sebelum jam 3 sore Sudah Barangnya Sudah Di Packing Sudah Diantar Ke Pihak Pihak JNT Sendiri Biar Kalau Sumpah Mau Dikirim Besoknya Sudah Sampai Mungkin Besok Jam 3 sore Atau Jam 4 sore Sesuai Tapi Biasanya Tidak Sampai Dua hari Yang Pengalaman Saya Sampai Dua hari Saya Juga Pernah Ngirim Membeli Barang Menggunakan JNT Di Jogja Juga Alhamdulillah Tidak Ada Tidak Ada Keterlambatan Paling Lama Hanya Sekitar Berapa Jam Dari Hari Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Tidak Ada Apa Namanya Apa Ya Pokoknya Cepat Oke Ini Kartus Kedua Kalau Kartus Kedua Dirasa Sudah Cukup Kartus Kedua Cukup Biar Tidak Terlalu Tebel Pengaruh Di Pengiriman Kita By Request Dari Pelanggan Bukan Dari Kita Sendiri Kalau Saya Sendiri Tebel 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 Ya Aman Kalau By Request Dari User Ya Silahkan Saya Tidak Memaksakan Itu Monggo Kesel Dan Baik Sopi Tokopedia Tokopedia Mohon Maaf Semuanya Sudah Saya Kasih Keterangan Barangnya Yang Diterima Khusus Untuk Samsung Realme Dan Samsung Xiaomi Semua langsung Ditangani oleh Servis yang Terdekat Jadi Jangan Khawatir Kalau Barangnya Terjadi Apa-apa Dan Tidak Perlu Komplen Reconter Karena Kami Kerjasama Dengan Mereka Sudah Cukup Lama Dan Kalau Sumpah Terjadi Apa-apa Mereka Itu Sudah Membantu Kami Jadi Jangan Khawatir Dan Bisa Ditunggu Barang 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 Aduh Ini Malah Barang Barang Ini Bisa Ditunggu Kalau Ada Trouble Atau Jadi Aman 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 Oke Guys Seperti Ini Cara Memaking Kaya Kayak Gini Ini Baru Tahap Kedua Nanti Tahap Ketiga Lagi Tahap Ketiganya Ada Lagi Jangan Khawatir Jadi Ini Sudah Kuat Sang Insya Kuat Sang Ini Dan Bagi Teman-teman Semuanya Yang Membuka Paketan Saya Hati-hati Karena Kita Mempackingnya Benar-benar Tebel Banget Kalau Dari Luar Itu Mackingnya Cuman Kardus Dikasih Bubble Red Sekali Udah Kalau Saya Nggak Mau Saya Nggak Mau Kayak Gitu Saya Harus Menjaga Kualitas Barang Menjaga Kualitas Barang Itu Harus Benar-benar Maksimal Nggak Bisa Sembarangan Saya Tekankan Buat Teman-teman Semuanya Yang Belanda Online Di Akun Kita Di Shopee Ad Shopee.co.id Karis Miring Tahaki Market Sama Di Tokopedia Tahaki Market Tokopedia.com Tahaki Market Dan Bagi Kalian Yang Ngecek Kok Gambar Dari Akun Atau Gambar Dari Produk Kita Kok Ada Di Face Di Lazada Jangan Mohon Maaf Kita Nggak Jualan Di Lazada Kita Jualan Di Tokopedia Dan Akun Tahaki Market Ya Nggak Ada Dan Pastinya Kalian Harus Whatsapp Dulu Sebelum Pesen Atau Whatsapp Harus Pesen Kontak Dulu Kita Nah Jadi Kayak Gini Tahap Pertama Saya Lihat Udah Tebal Banget Nah Ini Tinggal Saya Akan Lapisi Bubble Wrap Yang Sangat Tebal Biar Tambah Semakin Percaya Usernya Waktu Buka Oh Berarti Bener Bener Tapi Mohon Maaf Barang Yang Kita Langsung Ke Service Center Jadi Kita Tidak Menerima Untuk Diretur Di Tempat Kita Langsung Ke Service Center Dan Itu Sudah Ada Di Keterangan Jadi Kalau Sumpah Ada Apa Silahkan Aja Langsung Kalian Ke Service Center Kami Berani Kami Berani Untuk Apa Namanya Misalkan Barangnya Ini Tidak Resmi Silahkan Kami Berani Silahkan Bawa Ke Service Center Kalau Tidak Resmi Kalian Bisa Baru Bisa Komplain Ke Kita Tapi Kalau Barang Itu Resmi Ya Memang Mereka Yang Akan Membantu Kita Untuk Menangani Kalau Ada Trouble Dan Untuk Redmi 8A Pro Ini Menurut Saya Sangat Laris Dan Barang Ini Sudah Goib Sudah Sedikit Tidak 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 Tau Sampai Kapan Mau Dibikin Mau Ada Lagi Karena Mungkin Banyak Pasar Yang Sudah Pengen Dan Stoknya Sedikit Kalau Kalian Pengen Lihat Kondisinya Kondisi Sekarang Kan Baru COVID Jadi Barang Barang Semuanya Dibelanja Secara Online Nah Dibelanja Secara Online Ini Ini Yang Mengakibatkan Barang Barang tambah lama tambah tambah jarang stoknya karena sudah pada diborong online ini satu kali dan ini akan saya saya packing lagi jadi benar-benar memang benar-benar nah ini 1, 2, 3 ini benar-benar tebel banget benar-benar tebel banget dan menurut saya ini super-super tebel dan ini hanya untuk satu handphone guys ini hanya untuk satu handphone aja habis ini kita nanti akan masukkan ke plastik yang ada solasinya jadi biar tidak terkena air sama sekali dan gitu guys saya mengirim ke Kalimantan juga sama guys kayak gini caranya mengirim ke Kalimantan ada pelanggan yang percaya banget dengan kita hanya cukup SMS dan tiba-tiba dia transfer kemarin dikirim ke kendawangan itu Alhamdulillah mereka juga sangat percaya banget dengan kita nanti kalau sudah barangnya sudah sampai mudah-mudahan pelangganya mengirim foto atau video mereka sudah nerima mudah-mudahan barangnya bisa bagus tidak ada terjadi kendala apa-apa nah ini sangat tebel banget jadi tidak dua kali lipatnya kayak sini tuh mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sangat tebel sangat tebel banget sangat tebel jadi tidak saya mau nyoba ngirim pakai apa ya saya mau ngirim tempered glass benarnya pengen tahu caranya kalau ngirim tempered glass aman apa enggak jadi biar apa ya tidak terjadi hal yang diinginkan saya enggak enggak pelit bubble wrap tak bonusin benar-benar banyak ini bubble wrapnya nanti sama usernya bisa buat making ke yang lain juga biarin enggak apa-apa saya lebih baik tidak mendapatkan komplain daripada di komplain masalah packingan gitu guys dan Alhamdulillah sampai sekarang packingannya saya tidak pernah mendapatkan komplain karena packingannya bagus dan sekali lagi ya barang ini resmi jadi kalian bisa mengklaim barang ini langsung ke service center jadi enggak perlu ke akun kita lagi jadi kita bukannya lepas tangan tapi karena memang prosedurnya dari sana memang seperti itu dan kita sudah menekankan di deskripsi di deskripsi sudah kita tekan baik-baik jadi kita kalau semua maka kalian harusnya sudah paham kalau enggak jadi beli enggak paham karena barang ini juga barangnya goit jadi kami enggak menjualnya juga santai seperti itu nah ini sudah kayak gini ya ini sudah kuat banget habis itu saya akan masukkan ke plastik nah plastik ini yang biasa kita pakai untuk memasukkan unitnya kalau kurang gede nanti kita pakai yang lebih gede kalau ini enggak muat ambil yang lebih besar lagi nah ini udah udah seperti ini udah bagus ini tinggal aku bikin tak tempel disini aduh tak tempel disini nanti siapa yang belanja oke ini tinggal saya tempel aja disini nanti tinggal saya kirim ke JNT mungkin gitu aja saya packing barang untuk pengiriman barang ke luar di luar kontor kita mudah-mudahan ini bisa jadi remissory teman-teman semuanya yang pengen belanja handphone di tempat kita saya Pitas sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh